Terima kasih. 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 dengan baik itu musfiah maupun sekolah Belanda 2020-2022. Dan kemudian di tahun 2048 muncul pemerintahan RI mendirikan sekolah menengah atas Wamung Raja, kemudian berkembang tahun... ...1952 menjadi kursus kepamung perajaan yang dilaksanakan pertama kali di Kota Malang, sehingga berdiri dan sejarahnya IPDN tidak bisa lepas dari Ibu Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan tahun 1956 oleh Bapak Presiden RI pertama Insinyur Soekarno, 17 Maret ditetapkanlah APDN pertama di Indonesia, yaitu di Kota Malang. Kemudian di dalam perkembangannya selanjutnya tahun 1967 didirikan IIP, dan tahun 1990 ada penyatuan APDN di 20 daerah menjadi tingkat nasional ditetapkan di Jatinangor, dan kemudian tahun 1992 berkembang menjadi sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri, kemudian 2004 menyatu antara IIP dan STPDN menjadi institut pemerintahan dalam negeri. Dimana institut pemerintahan dalam negeri telah ditetapkan bahwa kampus utamanya ada di Jatinangor, Sumedang, dan ada di bekas IIP yang ada di Cilanda, Jakarta Selatan. Kemudian ada enam kampus daerah yang meliputi, baik itu Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTP, dan Papua. Saat ini bahwa peraja yang mengembang ilmu di IIPDN sejumlah 6.928, dimana yang ada di Jatinangor ini kurang lebih 3.959, Kemudian yang di Jakarta adalah untuk Strata I 308, dan Sumatera Barat ada 405 peraja, Kalimantan Barat ada 167 peraja, Sulawesi Utara ada 334 peraja, Sulawesi Selatan ada 398 peraja, Untuk Nusa Tenggara Barat ada 392 peraja, dan Papua 298. Untuk program magister S2 itu diikuti 364 peraja, kemudian untuk program doktoral terapan ilmu pemerintahan diikuti 243. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, Pada siang hari ini adalah merupakan jam pimpinan kepala daerah, karena IIPDN mengembangkan tiga fungsi, baik itu akademis, vokasi, maupun profesi, yang semua berlandaskan pada teoretik, juridis, dan emprik. Oleh karena itulah, pada jam pimpinan kepala daerah, seluruh peraja, dan seluruh mahasiswa profesi S2, S3, akan juga menyimak terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Gubernur, Bapak Gubernur, dan Bapak-Bapak Wali Kota, dan Bapak Bupati. Untuk itulah, dalam sesi siang ini ada dua hal yang akan disampaikan. Yang pertama adalah kaitannya dengan percepatan pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19. Kami menghadirkan Ibu Gubernur Jawa Timur, karena memang Ibu Gubernur Jawa Timur ini sudah memerintah memimpin cukup waktu, di mana beliau dilantik pada tanggal 13 Februari tahun 2019, dan menunjukkan keberhasilan di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terbukti bahwa di dalam capaian kinerja, pelaksanaan indikator makro ekonomi nasional dan daerah, di mana pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi nasional kita mengalami penurunan. Sejak 2019 kita mencapai angka 5,07, 2020 kita mencapai minus 2,07. Namun Jawa Timur ternyata bisa mencapai angka positif 2,39. serta tentunya Jawa Timur penduduk yang sangat padat, yakutu kurang lebih 40,57 juta. Dan demikian pula APBD-nya cukup tinggi, kurang lebih 38,32 triliun, dan juga IPM-nya cukup bagus, 72,57. Sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, ini tentunya dapat membekali para peraja di dalam peningkatan keilmuan, dan juga di dalam penyelenggaraan otonomi daerah di bawah kepemimpinan seorang kepala daerah. Kemudian kita hadirkan juga Bapak Wali Kota Semarang. Bapak Wali Kota Semarang ini meskipun baru juga dilantik pada tanggal 26 Februari 2021, namun sebetulnya beliau adalah pentahana dan telah pula melaksanakan tugas sebagai Wali Kota selama tujuh tahun. Dimana pada periode pertama, beliau menjabat wakil, kemudian menjadi Wali Kota. Pada periode kedua, beliau menjadi Wali Kota, dan menjadikan Semarang sangat hebat. Pertama, pada periode pertama adalah menjadikan Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa yang hebat untuk menjadikan masyarakat semakin sejahtera. Dan di tahun 2021-2026, angka kepuasan yang beliau capai dari masyarakat sebesar 86,68 persen. Demikian pula kaitannya dengan angka kemiskinan, itu sangat rendah, yaitu 4,34 persen, kemudian juga APBD-nya sangat cukup bagus, yaitu kurang lebih 4,854 juta rupiah. Dan penduduknya kurang lebih hampir 1,668 juta. Hal ini tentunya perlu kita kaji bagaimana beliau di dalam menyikapi percepatan pemulihan ekonomi, mengingat pada tahun 2019, apa yang telah dihasilkan, bahwa kaitannya investasi ini sudah sangat bagus, mencapai 36,53, namun di 2020, akibat pandemi corona ini, mengalami penurunan menjadi 21,84. dan beliau dikenal sebagai wali kota yang penuh inovasi, sehingga memunculkan suatu inovasi merupakan gerbang hebat, gerakan penanggulangan, kemiskinan, dan pengangguran melalui harmonisasi, ekosistem, edukasi, dan etos untuk bersama dengan masyarakat. Di satu sisi, beliau berupaya di dalam kerangka untuk menekan pengeluaran, di satu sisi, beliau berupaya untuk meningkatkan pendapatan, dan di sisi yang lain, mendorong sektor UMKM, serta sinergitas kebijakan program. Sehingga dari inilah nanti silakan para peraja bisa melihat secara nyata tentang kepimpinannya dan manakala adalah hal yang memang perlu dipertanyakan, bisa diperjelas. Selanjutnya pada sesi dua, kami hadirkan para kepala daerah baru yang terpilih. Artinya memang benar-benar baru dan merupakan wali kota yang dilantik tanggal 26 Februari bersama dengan Bapak Gubernur Kaltara. Dimana Bapak Gubernur Kaltara ini juga mengalahkan inkamban, dan kemudian Bapak Wali Kota Medan ini juga mengalahkan inkamban, kemudian Bapak Bupati Minasa Utara ini juga demikian. Sehingga tema yang kita ambil adalah strategi bagaimana pemenangan dalam Belkada dan implementasi terhadap visi-misi kepala daerah terpilih di dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Mengingat di dalam pelaksanaan pembangunan daerah ini memang secara normatif nantinya akan ada waktu yang sangat terbatas. Oleh karena itulah perlu adanya kiat-kiat di dalam menuangkan ide gagasan dan janji kampanye pada visi-misi kampanye akan menjadi visi-misi RPJMD dan tentunya akan ditarik menjadi RKPD dan kemudian menjadi RAPPD yang mana keseluruhannya harus merupakan juga sinergitas pusat dan daerah baik RPJMN nasional maupun RPJMN provinsi dan RPJMD sehingga dengan demikian seluruh peraja tentunya akan melihat bagaimana Bapak menyampaikan visi-misi dan bagaimana Bapak melihat kondisi daerah dan berupaya untuk segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan termasuk pula ini adalah suatu peningkatan keilmuan bagaimana kita tegakkan demokrasi dan pelaksanaan dialek terkait dengan kampanye dan tentunya Bapak juga dituntut untuk lakukan percepatan baik di dalam penyusunan RPJMD maupun di dalam penataan baik aspek penyelenggaraan pemerintahan organisasi maupun kaitannya pembangunan mengingat waktu 2024 ini waktu yang cukup sangat terbatas dengan demikian itulah beberapa hal pada siang hari ini sebagai perkulian umum di mana IPDN mengembangkan ilmu terapan sehingga berbasis pada permasalahan di daerah dan dikembangkan oleh ilmu pemerintahan dan kita ingin menjadikan IPDN adalah merupakan lembaga pencetak kader pamung peraja yang unggul profesional berintegritas dan berdaya saing sesuai di dalam rencana induk pengembangan IPDN 2020-2045 dan juga RENSTRA Bapak dan Ibu yang kami hormati tentunya masukan dan apa yang disampaikan Bapak Ibu ini akan sangat bermanfaat di mana peraja IPDN ini nanti adalah juga semuanya ASN dan akan ditempatkan di seluruh Indonesia sehingga harapan kita tentunya dapat merubah pola pikir budaya kerja yang berdasarkan atas tiga pilar baik itu paradigma yang mana harus dinamis memiliki jaring dan kemudian juga punya kolaborasi dan yang kedua adalah institusi dengan proses berupa lembaga yang ramping dan tentunya bahwa seluruh layanan kepada masyarakat sudah masuk pada era digitalisasi hal ini juga sesuai dengan kebijakan pemerintah di dalam penetapan Perpres 1995 tahun 2018 tentang sistem penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik yang ketiga adalah masalah personil personil sebagaimana yang ditegaskan oleh Bapak Presiden bahwa kita sekarang harus melakukan perubahan dan memunculkan inovasi kreatif tidak terjebak pada rutinitas dan tidak hanya kita melakukan pekerjaan yang rutin-rutin namun kita perlu percepatan sehingga sebagaimana arah dari Bapak Presiden telah jelas baik di dalam pembangunan untuk 2020-2024 yang mana ditetapkan pada RPGMN berdasarkan atas Perpres 18 tahun 2020 demikian kami haturkan dan kami ucapkan selamat datang di kampus IPDN saya mengaturkan terima kasih atas kesediaan waktu Ibu Gubernur Jawa Timur Bapak Gubernur Kalimantan Utara Bapak Wali Kota Semarang Bapak Wali Kota Medan dan Bapak Bupati Minah Saat Utara di tengah kesibukan Bapak Ibu dapat memberikan peningkatan ilmu pembelajaran kepada seluruh raja dan siwitas IPDN dan semoga Bapak Ibu yang telah sampaikan ini betul-betul bermanfaat dan sebagai amal ibadah di bulan Ramadan terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim maka pelaksanaan jam pimpinan kepala daerah kami nyatakan dibuka selamat mengikuti Stadion General protokol kesehatan tetap menjadilah dasar dan acuan kita bersama sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi Santi Dverelden Sub indo by broth3rmax Hadirin yang kami hormati, selanjutnya Stadium General sesi pertama pada hari ini akan dipandu secara langsung oleh Moderator Brigitta Manohara. Kami undang untuk naik ke panggung. Terima kasih, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, om swastiastu, nomo budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Rektor IPDN, Bapak Dr. Hadi Prabowo MM, Wakil Rektor dan juga para Direktur. Kemudian para narasumber, ada Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Dr. Anda Kofifah Indar Parawansa yang nanti akan bersama saya di depan. Saya masih ingat Bu, dulu waktu kampanye panggilnya Budhe Kofifah. Nanti izin kalau boleh saya panggil Budhe, enggak apa-apa ya Bu, biar lebih akrab. Selanjutnya ada Gubernur Kalimantan Utara, Dokranda Zainal A. Paliwang SHM Hum. Kemudian Wali Kota Medan yang juga Abangda Waketum BPP Hibmi. Muhammad Bobi Afif Nasution SMM. Akhirnya ketemu lagi Bang disini, bukan di forum BPP Hibmi ya Bang. Kemudian Bupati Minah Asa Utara, Bapak J.I. Ganda SE dan tentunya Wali Kota Semarang, Haji Hendra Rfiadi SMM. Saya langsung saja mengundang kedua narasumber saya, mohon berkenan kepada Ibu Gubernur Jawa Timur. Saya boleh minta aplaus Bapak-Ibu sekalian untuk berkenan naik ke atas panggung menemani saya. Jawa Timur ini dibandingkan dengan provinsi lainnya, kontraksinya enggak terlalu dalam ya Bu ya? Haya minus 2,39, jauh lebih baik Bapak-Ibu sekalian dibandingkan Banten yang minus 3,38. Jawa Barat 2,44, Yogyakarta 2,69 dan tempatnya Pak Wali ini di Jawa Tengah minus 2,65. Jadi luar biasa sekali apa yang sudah dikerjakan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur ini. Dan selanjutnya saya juga mau mengundang Wali Kota Semarang, Haji Hendra Rfiadi SMM. Silahkan Pak Wali. Senang ya lihat kepala daerah masih muda-muda segar termasuk juga Ibu Kofiwa yang masih sangat muda. Semangatnya. Ya ini sudah benar kalau dipilih sama IPDN Pak Wali Kota Semarang ini kontraksinya di 2020 hanya minus 1,16 bener ya Pak Wali ya. Dan pertumbuhannya luar biasa di 2018-2019 ini mencapai angka 6,84 persen. Saya boleh minta tepuk tangan Bapak-Ibu sekalian. Jadi pandemi COVID ini merupakan ujian. Kenapa dibilang ujian? Karena hampir semua negara mengalaminya itu yang pertama. Dan selanjutnya ada berbagai macam kendala yang dihadapi oleh kepala daerah. Dalam upaya untuk membuat agar daerahnya survive. Bukan hanya permasalahan ekonomi saja. Ini konon kabarnya Pak Wali dan juga Ibu Gubernur. Para kepala daerah ini banyak yang sedih banget ketika beliau-beliau ini berupaya untuk merealokasi, merefocusing anggaran yang masih ada loh. Ternyata anggota DPR yang minta anggaran rumahnya dinaikkan. Bener apa enggak Pak? Nanti mungkin coba dijelaskan. Dan mungkin juga minta anggaran lainnya ditambah. Nah ini kan jadi catatan yang butuh leadership luar biasa bagi kepala daerah di masa sekarang ini untuk bisa membuat agar percepatan dan pemulihan ekonomi serta strategi penanganan COVID-19 ini bisa jitu. Kita punya tiga game changer Bapak Ibu dan nanti kita akan coba cek apakah tiga game changer yang sudah diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia ini bisa efektif diterapkan di masing-masing daerah. Apalagi sekarang enggak boleh mudik. Harapannya mudik ini bisa menambah geliat ekonomi ya Ibu Gubernur dan juga Pak Wali. Tapi ternyata tidak boleh mudik. Ada tiga game changer yang pertama adalah vaksinasi mudah-mudahan saja sudah banyak yang divaksin di Semarang dan juga di Jawa Timur. Sudah berapa persen Ibu kira-kira kalau sampai sejauh ini? 1,8 juta luar biasa sekali dalam durasi yang belum lama ya Bu ya. Jadi setiap hari targetnya terus semakin ditambah. Dan yang kedua adalah program KPCPEN Bapak Ibu, percepatan pemulihan ekonomi nasional yang nilainya di tahun ini Rp699,43 triliun termasuk juga yang ketiga adalah Undang-Undang Ciptaker. Nah bagaimana kemudian daerah-daerah ini bisa memanfaatkan tiga game changer itu dan seberapa efektif kemudian ini diterapkan. Saya nanti akan langsung persilahkan saja kepada Budekoviva untuk berkenan sharing dengan kita berkaitan mengenai apa kebijakan yang sudah diterapkan di Jawa Timur. Mohon berkenan silahkan Ibu saya berikan kesempatan tapi sebelumnya Bapak Ibu ada video dulu. Nah ini saya hampir lupa kita lihat video ini terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Baik itu tadi intronya, saya langsung saja persilahkan kepada Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Anda Kowibah Indar Parawansa berkenan untuk menyampaikan stadium generalnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tentu para pendamping dari Kota Medan, Kota Semarang, juga Kabupaten Minasa Utara dan seluruh peserta stadium general, seluruh peraja IPDN. Baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Mbak Brigita ini saya punya slide agak banyak tapi sebetulnya untuk kepentingan barangkali ada yang ingin copy mungkin bisa detail saya akan running aja. Saya ingin mengawali untuk anak-anak saya, adik-adik saya, para peraja IPDN, seringkali materi ini saya kutip bahwa Carl W. Dutch mengatakan pimpinan itu laksana nakhoda kapal. Nakhoda kapal seharusnya selalu mengetahui dengan tepat kemana tujuan kapal itu berlayar, di mana sekarang posisinya dan bagaimana keadaan penumpangnya. Penumpang kapal ada yang lansia sehat, ada yang lansia sakit-sakitan, penumpang kapal ada yang bayi balita, penumpang kapal ada yang remaja, ada yang setengah baya, ada darah biru, ada darah merah dan seterusnya. Artinya begitu variatif para penumpang kapal, begitu juga masyarakat di daerah yang kita pimpin. Maka nakhoda kapal mengetahui bagaimana kondisi mesin kapalnya, skala fiskal di masing-masing daerah yang kita pimpin. Pasti kita punya prioritas, tapi dari seluruh prioritas-prioritas program itu, ada hal yang kemudian kita jadikan super prioritas. Bagaimana kemudian kondisi gelombang dan arah angin. Hari ini gelombang kita sedikit agak naik, bukan karena BMKG, bukan karena saiklon tropis, tetapi bahwa 215 negara di dunia terdampak dari COVID-19. Hal seperti ini tentu nakhoda kapal harus mengambil posisi yang bisa memberikan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan kepada seluruh awak yang ada di dalam kapal yang dinakhodai. Kal W. Dutch menyebut bahwa pimpinan pemerintahan itu haruslah mengenali, tahu perkembangan zaman, tahu keadaan di luar, dan peduli akan kebutuhan rakyatnya. Harus tahu arah angin, dan tentu adalah arah angin pemerintahan. Saya ingin mengajak kepada untuk anak-anak saya, adik-adik peraja IPDN. Mungkin di sini penggembelengan sebagai seorang pemimpin kuat sekali. Di sini penggembelengan sebagai seorang manajer kuat sekali. Barangkali kita bisa mengenali apa beda leader dengan manajer. Kalau leader dia harus selalu berusaha untuk bisa melakukan perubahan. Karena memang pada dasarnya setiap kehidupan selalu ada perubahan. Dan yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Tapi manajer seringkali dia membutuhkan stabilitas. Kalau leader dia leading people. Kalau manajer dia managing work. Kalau leader dia memiliki followers. Kalau manajer dia memiliki subordinat dan seterusnya. Kalau leader maka dia punya visi. Kalau manajer dia punya objektif. Hal-hal seperti ini mungkin izin Pak Rektor. Barangkali ditelaah, dibrikdown dan kemudian disiapkan action plan untuk seluruh peraja IBDN. Barangkali akan ada manfaatnya ketika nanti sudah purna peraja. Saya ingin mengajak kepada kita semua sesuai tema. Yang pertama adalah kaitan pemulihan ekonomi. Kaitan pemulihan ekonomi tapi saya ingin mengajak kita. Techline 2021 Jawa Timur adalah jatim bangkit. Saya seringkali menyampaikan kepada Pak Pangdam dan Pak Kapolda. Jawa Timur ini tidak boleh batuk. Kalau Jawa Timur batuk, dropletnya sampai ibu kota. Itu yang sering kami sampaikan. Jawa Timur tidak boleh batuk. Kalau Jawa Timur batuk, dropletnya sampai ibu kota. Maka menjaga pertahanan keamanan di Jawa Timur betapa pentingnya. Karena ini sangat berkait erat dengan kenyamanan keamanan. Dan para investor merasa kalau mereka berinvestasi di Jawa Timur, mereka aman. Kalau mereka yang ingin mendapatkan pendidikan tinggi di Jawa Timur, mereka aman dan seterusnya. Maka jatim bangkit ini kami harus membangun teamwork. Yang seringkali kita sebut kami ini adalah super team. Ada Pangdam, ada Kapolda, dan ada gubernur di dalamnya. Di dalam jatim bangkit kita dapat lihat dari 4 item. Pemulihan ekonomi, pembangunan manusia. Ini agak saltum, saya pakai full dress jadi sedikit agak hangat. Kemudian penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Saya ingin menyampaikan inilah topografi Jawa Timur. Ada 666 kecamatan, dan ada 8.501 desa dan kelurahan. Penduduknya hampir 41 juta. Berikutnya, inilah prioritas percepatan pembangunan di Jawa Timur. Ini yang seringkali kami diskusikan dengan Pak Dirjen Oda. Ini kita hanya cerita satu provinsi saja, ada 5 subkultur. Kalau ada 5 subkultur, maka sesungguhnya tidak bisa melakukan pendekatan pembangunan secara simetris. Pembangunan menurut kami harus dilakukan secara asimetris. Apalagi untuk Indonesia yang sebegini luasnya. Pada posisi seperti ini, kami menyiapkan Quick Wins 2022. Inilah yang kami breakdown di dalam RKPD, yang baru saja kami melakukan musrenbang pada minggu kemarin. Isu strategis dan arah kebijakan. Kami merasa bahwa belum tercukupi tenaga kerja yang terampil dan berkualitas untuk kebutuhan industri. Saya rasa semua hari ini cerita bagaimana spesifik skill yang dibutuhkan untuk bisa menjawab industri 4.0. Kita masih berproses beberapa negara sudah masuk 5.0. Kita masih berproses 4.0, sudah ada yang masuk 6.0. Betapa sesungguhnya percepatan-percepatan ini harus kita lakukan. Adaptasi-adaptasi baru harus kita lakukan. Itulah yang seringkali saya pesan kepada jajaran UPD Pemprov Jawa Timur. Kita merasa sudah kerja keras, sudah kerja cepat, orang lain kerja keras dan mereka melompat, maka kita tertinggal. Kita merasa sudah kerja keras dan melompat, orang lain kerja keras dan menggunakan artificial intelligence, maka kita pun tertinggal. Oleh karena itu percepatan dan profesionalitas itu, ternyata kita harus setuju tidak setuju. Kita beradaptasi dan kita harus bisa melakukan secara digital IT. Digital IT inilah yang sekarang memang menjadi kebutuhan, termasuk yang Pak Presiden seringkali berpesan bagaimana satu data itu bisa kita siapkan. Tidak mungkin tanpa digital IT kalau kita akan menyiapkan satu data Indonesia atau satu data Jawa Timur. Kemudian ketertinggalan infrastruktur terutama di wilayah selatan. Tingginya kemiskinan di pedesaan, tingginya aki AKB stunting dan meningkatkan nilai tambah pertanian. Ini isu-isu strategis yang sedang kami rumuskan di dalam Quick Win 2022. Ini pemulihan ekonomi. Saya ingin mengajak kepada kita semua, ini alokasi refocusing tahun 2020 kemarin, social safety net 42 persen, dan untuk economic recovery ada 19 persen. Berikutnya, ini empat, tiga area yang ada di area pemulihan ekonomi. Saya ingin mengajak kepada kita semua, ini ekonomi Jawa Timur, kami memang mengalami kontraksi, tetapi bahwa kalau dilihat dari provinsi sejawa, maka kontribusi Jawa Timur 24,80 persen. Kalau dilihat dari seluruh provinsi di Indonesia, maka kontribusi Jawa Timur untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia 14,57 persen. Kami ingin menyampaikan kepada kita semua, ini posisi pada pertumbuhan ekonomi yang tadi Mbak Bri kita sudah sampaikan di suasana 2020, memang sebagian besar provinsi di Indonesia mengalami kontraksi. Saya ingin mengajak kepada kita semua, ada dampak pandemi COVID-19 di Jawa Timur yang kami rasakan, lalu pertumbuhan ekonomi kita terkontraksi 2,39 persen. Dan saya ingin mengajak kepada kita semua, bahwa sektor pertanian tetap tumbuh 0,94 persen, produksi padi, ini izin Pak Dirjen. Alhamdulillah produksi padi di Jawa Timur di tahun 2020 yang ini dirilis pada Maret kemarin, ternyata produksi beras Jawa Timur adalah terbesar di Indonesia, yang sebelumnya mungkin adalah Jawa Tengah. Proses ini kami share dengan provinsi-provinsi yang lain, karena masih banyak provinsi yang per hektarnya 5 ton atau 6 ton gabah kering panen GKP. Di Jawa Timur sudah cukup banyak, yang 1 hektare bisa menghasilkan 12 ton. Proses pertemuan-pertemuan seperti ini, mudah-mudahan yang mengikuti secara virtual, kami dengan suka cita jika ada gabotan dari provinsi yang lain, sharing pengalaman dengan gabotan yang ada di Jawa Timur. Karena pada dasarnya, proses untuk bisa mewujudkan kejaulatan pangan harus diikuti antara lain adalah peningkatan produktivitas dari seluruh luasan hektare yang kita miliki. Kami ingin menyampaikan, ini adalah geliat investasi Jawa Timur di masa pandemi COVID-19 kemarin. Ada hal yang kami memang surprise, bahwa ternyata dibanding tahun 2019, maka ada peningkatan 33,8 persen investasi di Jawa Timur. Mari kita melihat betapa bahwa sesungguhnya investasi di tahun 2020 di beberapa provinsi di Jawa, kecuali di Banten, mereka terkontraksi cukup dalam. Ada yang terkontraksi 12 persen, terkontraksi 23 persen, dan ternyata alhamdulillah di Jawa Timur tahun 2020 kemarin, ini dirilis oleh BKPM RI pada Januari 2021, bahwa pertumbuhan investasi di Jawa Timur mencapai 33,8 persen, dan kita bersyukur atas ini, dimana investasi secara nasional 2,1 persen. Ada sesuatu yang tadi kami sampaikan, Pangdam, Kapolda, dan Eksekutif, kami ingin memberikan garanti bahwa insya Allah berinvestasi di Jawa Timur, selain ditunjang oleh infrastruktur yang cukup, juga adalah suasana yang kondusif. Ini PMDN bagi Pemprov Jawa Timur adalah backbone dari investasi kami. Kami ingin menyampaikan apa yang kami lakukan. Pak Rektor, jadi kita mungkin sampai dengan bulan Juni, mulai Maret, April, Mei, Juni, kita melihat sangat banyak kepala daerah yang sifatnya wait and see. Mereka mau bergerak, suasana di luar juga sudah mulai agak mengkhawatirkan, bahkan mencekam di daerah tertentu, karena kasus COVID-nya cukup besar, dan seterusnya. Maka yang kami lakukan adalah misi dagang secara virtual. Misi dagang secara virtual ini kita lakukan dengan berbagai diaspora di luar negeri tentunya, dengan berbagai perwakilan negara kita, bahkan juga dari berbagai dubes lain juga hadir. Gerakan perekonomian kita lakukan, misalnya bagaimana hybrid meeting bisa kita lakukan, bisa seminggu sampai dua kali, pola-pola yang kita lakukan. Kemudian ini misi dagang. Misi dagang ini adalah kekuatan ekonomi Jawa Timur. Jadi kalau tahun 2020, kami surplus Rp91 triliun untuk misi dagang antar pulau, tapi kita terkontraksi Rp8,1 triliun untuk ekspor ke luar negeri. Kita bisa membayangkan bahwa kekuatan ekonomi di daerah-daerah ini luar biasa, dan ini kami baru pulang dari Maluku Utara, ternyata dalam waktu kira-kira ini 8 jam, sudah tercatat transaksi Rp500,2 miliar, berarti Rp5 triliun. Kami juga ingin menyampaikan inilah yang mungkin bisa dijadikan barangkali referensi untuk kita semua. Kalau kita turun gowes ke lapangan, berarti ada BI di situ, ada OJK di situ, ada BPN di situ, ada BPS di situ, dan ada instansi-instansi vertikal yang lain. Keguyupan seperti ini Alhamdulillah bisa kita lakukan dengan sangat baik, sangat dekat, sangat solid. Di salah satu foto ini, tumpukan-tumpukan itu adalah tumpukan dari PTSL, sertifikat tanah. Kalau yang sedang berdiri bersama saya, ini adalah Dirut Bank Jatim. Pola-pola seperti ini memang harus kami lakukan, supaya ada semangat yang terus terdesiminasi, terus mengalir dari kita semua. Berikutnya, ini yang tadi kinerja perdagangan, bahwa kita surplus Rp91,16 triliun untuk antar pulau, dan kita mengalami defisit Rp8,1 triliun untuk ekspor. Oleh karena itu, kami memang terus melakukan penguatan misi dagang dengan berbagai provinsi yang lain. Ini yang kedua adalah, kepamung perajaan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam pembangunan manusia. Ini salah satu, dua dari empat yang kita lakukan, prioritas kita. Pak Presiden sebetulnya melihat bagaimana peningkatan SDM itu dilihat dari upaya penurunan aki AKB dan penurunan stunting. Ini yang memang Pak Rektor harus terus dikomunikasikan. Saya khawatir bahwa awareness di antara para kepala daerah terhadap penurunan aki AKB, itu tidak sejauh seperti yang Pak Presiden memberikan arahan bahwa kualitas SDM itu dilihat aki AKB stunting harus turun semuanya. Inilah yang kemudian kita lakukan. Jadi setiap sertijab, ini selalu materi wajib saya, supaya para kepala daerah terkonfirmasi aki AKB dan stunting di masing-masing daerahnya. Kita punya peta seperti ini yang kematian ibunya 10 besar, kematian bayi 10 besar, dan stunting 10 besar, irisan-irisannya supaya memudahkan pemetaan intervensi kita semua. Dari sisi pembangunan SDM, kami bersyukur bahwa di dalam SNM-BTN kemarin, kita bisa melihat anak-anak putra putri Jawa Timur yang bisa diterima perguruan tinggi tanpa tes, Alhamdulillah tahun lalu tertinggi dan tahun ini tertinggi sekali. Saya sebut tertinggi sekali karena jarak dengan yang nomor 2 lumayan jauh. Berikutnya adalah juga keep perguruan tinggi. Tidak hanya SNM-BTN regular, tapi keep perguruan tinggi juga capaiannya sangat tinggi. Ini artinya kami ingin menyampaikan bahwa dalam suasana pandemi COVID, format yang kami lakukan insya Allah cukup efektif. Kami berapa kali disidak oleh Eselon 1 dari Kementerian Pendidikan. Betul-betul datang, saya datang ke satu sekolah, mereka datang. Saya ingin menyampaikan semuanya berjalan seperti yang kita harapkan bahwa protokol kesehatan berjalan sangat baik di sekolah-sekolah, yang waktu itu hanya boleh dibuka 25 persen, 3 jam pelajaran, tanpa istirahat, tanpa ada kantin yang buka, dan seterusnya. Alhamdulillah mungkin ini bisa dijadikan referensi kita bersama, bahwa format hybrid meeting itu menjadi bagian yang sangat penting dan memiliki efektivitas yang baik. Berikutnya adalah penyediaan lapangan kerja. Kami ingin menyampaikan ini datanya, TPT Jawa Timur Alhamdulillah jauh di bawah TPT Nasional, jadi tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur jauh di bawah Nasional. Terima kasih. Seluruh sektor usaha yang ada di Jawa Timur telah memberikan dedikasi terbaiknya. Apa yang saya lakukan? Kalau saya mendengar satu perusahaan akan PHK, kalau saya tahu, saya datangi. Setelah saya datangi, saya sampaikan, kalau memang bisa, dibikinlah kontrak kerja baru, bagaimana jam kerjanya saja yang dikurangi. Bukan karyawannya yang di PHK. Berapa banyak yang saya datangi, saya minta mereka, tolong jangan di PHK, jam kerjanya saja dikurangi. Ada juga Bapak Ibu yang saya hormati, saya mendengar satu perusahaan, itu kemudian melakukan mekanisasi produksi. Saya datangi, karena satu mesin itu, itu bisa meleka 1.500 karyawan. Saya bilang, kalau ini mau diganti tiga mesin, berarti 4.500 karyawan akan di PHK. Saya bilang, bolehkah sudah yang terlanjur satu-satu saja, yang dua, jangan lagi dilakukan mekanisasi. Kalau itu terjadi, maka tambah lagi 3.000 pengangguran dari satu perusahaan ini. Artinya bahwa proaktif untuk bisa mengkomunikasikan, ini menjadi bagian yang sangat penting. Mari kita melihat, ini adalah format sebetulnya gig ekonomi. Gig ekonomi ini adalah tren yang sedang berkembang pesat di kalangan milenials. Amerika itu mungkin sekarang sudah 43 persen milenials masuk pada gig ekonomi. Kita ingin masuk melalui milenial job center. MGC ini adalah janji kampanye kami, saya dan Mas Emil waktu itu. Kita ingin, karena saya relatif mengikuti format gig ekonomi di Amerika, jadi saya lihat tren ini pasti akan meluas. Oleh karena itu, kita menyiapkan milenial job center. Ini yang sudah kita lakukan berbasis Bakorwil. Terima kasih Pak Dirjen Oda, kami diberi kesempatan untuk tetap menjaga Bakorwil di lima rumpun subkultur yang ada di Jawa Timur. Berikutnya pengentasan kemiskinan. Tadi saya menyampaikan bahwa kemiskinan pedesaan di Jawa Timur relatif masih tinggi. Ini PR-PR kami. Apa yang kami lakukan? Ini adalah, basisnya adalah UMKM, kemudian Jatipus, Pak. Ini bagaimana kita berikhtiar bahwa pemberdayaan usaha perempuan, ini bisa kita siapkan. Kemudian, bantuan permodalan BUMDAS, ini yang kita lakukan. Kemudian, anti-poverty program. Anti-poverty program, ini bagian yang terus kita tumbuh kembangkan. Berikutnya adalah Banpres PUM. Banpres PUM ini dari pemerintah yang kemarin, Alhamdulillah, Pemprov Jawa Timur mendapatkan 1,3 juta unit usaha. Dan ini yang tadi kami gawes bareng, roadshow kabupaten-kota, penyaluran stimulus untuk bantuan-bantuan dari berbagai instansi vertikal. Bagian dua adalah penanganan COVID. Bagian dua penanganan COVID, perkembangan sebaran COVID, tentu sama semuanya, promotive preventive, testing, tracing, treatment, kemudian strategi melawannya, ini ada 3M, 3T. Kemudian, saya ingin menyampaikan, di bulan Mei, bulan Juni, sangat banyak berita-berita Jawa Timur hitam karena COVID. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, yang terjadi adalah fotonya seperti ini. Itu kalau di-zoom, ini sebetulnya merah pekat, merah pekat. Dan itu satu kota. Tapi kemudian karena satu kota ini sempat 45 persen, jadilah kemudian seolah-olah Jawa Timur merah pekat. Tapi kemudian sepintas sepertinya hitam. Ini sesungguhnya satu suasana yang kami memang hampir, 2 jam, 2 jam. Kami tidur, kami koordinasi full team. Kebetulan kami punya rumah dinas, belum kita pakai Pak Wali Kota. Jadi sudah itu yang kita pakai. Pak Bangdam, Pak Kapolja juga hari-hari kami mencoba mencari solusi. Nah, saya ingin sampaikan klarifikasi saya waktu itu bahwa penjelasan zona hitam Surabaya, bukan hitam, tapi merah pekat. Dan seterusnya. Ini suasana di bulan Juni waktu itu. Lalu bulan Juni juga, Pak Presiden berkenaan ke Jawa Timur untuk menyampaikan beberapa opsi yang bisa kemungkinan lebih signifikan menurunkan angka penyebaran COVID-19. Foto yang sebelah adalah PERDA. Ini PERDA ini menjadi pintu masuk operasi justisi yang sangat efektif ketika kita turun ke lapangan. Dalam operasi justisi yang wajib ada di lapangan adalah ada jaksa di situ, ada hakim di situ. Karena setiap keputusan harus ada dasar hukumnya dan kemudian harus di follow up dalam bentuk apa, maka ada jaksa, ada hakim di situ. Lalu bulan Agustus, Pak Mendagri ke Jawa Timur dan beliau meluncurkan gerakan jatim bermasker. Waktu itu 26 juta masker gratis disiapkan. Ini tidak boleh APBD. Jadi ini adalah masker yang disiapkan oleh halayak dan waktu itu jumlahnya mencapai lebihlah 26 juta tapi digenapkan 26 juta. Ini adalah operasi justisi. Mereka yang melanggar langsung sidang di tempat dan ada hakim, kemudian ada jaksa. Ini adalah kampung tangguh yang kemudian oleh Pak Presiden dijadikan prototip secara nasional. Kampung tangguh ini akhirnya ada pesantren tangguh, sekolah tangguh, pelasa tangguh, industri tangguh, dan seterusnya. Kemudian ini. Jadi ketika Pak Presiden menyampaikan ini tanggal 12 Oktober, artinya ini ada proses panjang yang sudah kami lakukan. Maka Pak Jokowi, Pak Presiden, waktu itu menyampaikan bahwa tiru penanganan COVID di jatim dan selsel. Ini bukan sesuatu yang sederhana, Bapak Ibu yang saya hormati. Ada proses panjang, kerja keras, dan sinergitas. Sinergitas dari seluruh elemen masyarakat yang luar biasa, dari private sector yang luar biasa, dan tentu support dari pemerintah pusat yang juga luar biasa. Ini persis hadiah kami. Pagi ketika kami siap-siap upacara peringatan HUT Pemprov Jawa Timur, kami lihat ada berita bahwa Pak Presiden memberikan arahan kalau mau belajar penanganan COVID, maka ke Jawa Timur dan selsel. Ini hadiah terindah tentu bagi kami di Pemprov Jawa Timur, dan ternyata itu dicatat oleh Gadra Awad. Terima kasih. Ini lini masa mingguan. Ini sekedar kami ingin menyampaikan bahwa di pertengahan Januari, tinggi sekali, kasus ini adalah setelah libur panjang. Setiap selesai libur panjang, even itu hanya tiga hari, selalu ada peningkatan selama 14 hari. Oleh karena itu, melarang mudik lebaran tahun ini menjadi bagian yang penting untuk penyegaraan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ini rate of transmission, rata-rata sudah di bawah satu. Ini posisi bahwa sebetulnya sejak bulan Januari akhir sudah tidak ada zona merah di Jawa Timur. Berikutnya adalah, ini PPKM dan PPKM Mikro. Kami ingin menyampaikan sekarang vaksinasi. Alhamdulillah, setiap update dari Kementerian Kesehatan selalu Jawa Timur vaksinasi mencapai tertinggi. Ini juga karena private sector dan rumah sakit-rumah sakit juga memberikan satu perhatian yang luar biasa sehingga vaksinasi di Jawa Timur mencapai titik tertinggi. Ini adalah per 13 April, tapi kalau dilihat dari per kemarin itu sudah 1,8 juta. Ini vaksinasi. Menurut saya, penting tetap disampaikan bahwa MUI mengeluarkan fatwa bahwa vaksin COVID-19 secara intramuskular ini tidak membatalkan puasa. Bagi kami yang memiliki 6.800an pesantren, fatwa seperti ini menjadi penting untuk bisa memberikan referensi yang meyakinkan seluruh masyarakat. Ini adalah mesin PCR dan TCM. Saya ingin menyampaikan bahwa awal-awal itu kita tidak punya mesin lab PCR kecuali ITD, Institut Tropical Disease UNER, kemudian BBTKL dan POM. BBTKL POM itu banyak menyelesaikan spesimen yang dari Kalimantan. Itulah yang menyebabkan ada kenaikan yang cukup signifikan di awal-awal itu karena memang lab PCR-nya sangat terbatas sehingga ketika dites hasilnya bisa 2 minggu berikutnya baru keluar. Saya rasa waktu itu juga dirasakan oleh semua provinsi. Ini juga rumah sakit darurat, lapangan, kita menyiapkan untuk relaksasi rumah sakit. Berikutnya adalah ini gambaran tenaga medis, tertinggi adalah dokter umum, gambaran tenaga kesehatan. Saya ingin menyampaikan bahwa ini tidak BIM-SALABIM. Awalnya 44 rumah sakit, tambah-tambah-tambah akhirnya menjadi 164 rumah sakit. Ini adalah tambahan dari rumah sakit terujukan dan kapasitas bed. Saya ingin sampaikan semula hanya 44 kemudian 164 rumah sakit. Ini lagi plasma convalesan. Jadi kami harus menyampaikan terima kasih masyarakat Jawa Timur ini kuyuk rukunya luar biasa. Kalau tadi saya sampaikan vaksinasi juga tetap mencapai titik tertinggi vaksinasi dan plasma convalesan Jawa Timur juga tertinggi memberikan plasmanya. 45,6 persen plasma convalesan nasional itu dari Jawa Timur. Nah, keguyuk rukunan seperti ini mungkin bisa menjadi referensi bagi daerah-daerah lain yang sudah memiliki kemampuan luar biasa, skill yang luar biasa, tetapi bahwa proses yang bisa membangun partisipasi yang luar biasa di Jawa Timur adalah sesuatu yang harus kita syukuri bersama. Ini tadi, kalau tadi adalah gawes pen, sekarang gawes yang kita selalu mengkampanyekan pakai masker. Lalu, behavioral science. Ini kebetulan Jawa Timur adalah provinsi pertama yang digandeng oleh kedutaan Inggris. Bahwa behavioral science, perubahan perilaku, ini menjadi bagian yang sangat penting dan langsung tutornya dari kedutaan Inggris datang ke BPSDM. Jadi, empat tutor datang jadi ada memang yang langsung mendapatkan tutorial tidak secara virtual karena memang harus mendapatkan penjelasan dengan format semaksimal mungkin mereka bisa memahami. Lalu, ini PPKM berikutnya alur PPKM yang sekarang harus kita lakukan adalah meningkatkan keikut sertaan lansia untuk ikut vaksinasi. Kemudian, terima kasih ini apresiasi warga Kepang Prabang Jawa Timur ini yang saya ingin menjadi perhatian kita semua Press Waterhouse Coopers itu menyebut bahwa 91% konsumer Indonesia akan lebih fokus pada kesehatan mental. Jadi, Pak Dirjan mungkin ini seluruh OBD-OBD juga harus lebih aware ini sebetulnya Press Waterhouse Coopers McKinsey sama ini. Ternyata pasca COVID-19 ada value yang menjadi prioritas sebelum pandemi ada value yang menjadi prioritas pasca pandemi tapi menurut saya yang harus kita underline adalah 91% konsumer Indonesia akan lebih fokus pada kesehatan mental. Kelihatannya gagah, kelihatannya keren, ternyata mentalnya tidak cukup keren misalnya. Ini menurut saya serius ini. Ini beberapa catatan referensi dari McKinsey dan Press Waterhouse Coopers nanti mungkin adik-adik saya para peraja IPDN bisa mencatat kemudian apa yang harus dilakukan bahwa memang persiapan percepatan distribusi teknologi digital sampai kepada percepatan pemulihan ekonomi ini adalah hal-hal yang memang harus segera kita lakukan. Terakhir saya mohon maaf saya mengutip salah satu hadis kutsi seringkali saya mengajak kepada kita semua saya mohon maaf ini tadinya panjang ini maknanya masih panjang tapi sebetulnya aku kata Allah akan memberikan apa yang diperasangkakan oleh hambaku selalulah berperasangka positif selalulah berperasangka untuk kebaikan-kebaikan selalulah berperasangka membangun produktivitas Insya Allah Allah membukakan seluruh pintu-pintu kemudahan dan kesuksesan untuk kita semua terima kasih atas undangan Stadium General yang luar biasa ini mohon maaf jika ada hilang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa sekali Ibu Gubernur Jawa Timur Ibu Dokteranda Hajah Kofi Fahindar Parawansa jadi benar Bapak Ibu memang agak khawatir kita sama kesehatan mental biasanya kita nih tiap pagi siang sore ngumpul ngopi ya Bu ya sekarang di rumah aja gak bisa kemana-mana berasa kayaknya pacar kita cuma ini Pak yang paling susah memang menahan rindu di kala pandemi itu Pak rindu bertemu sama Bapak misalnya kira-kira seperti itu ya kita sebentar lagi akan mendengarkan paparan sharing session dari wali kota Semarang yang tadi Pak Rektor sudah sampaikan bisa membawa Semarang menjadi kota perdagangan yang pertumbuhannya ini bukan saya yang ngomong tapi BPS memang mencatat sampai angka 6 nah ini kan di atas dari level nasional sangat luar biasa sekali monggo Pak wali kota sharing dengan kita semua yang ada disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rektor IPDN beserta jajaran yang selalu saya hormati senior saya guru saya Mas Hadi Prabowo ada Pak Dirjen Oda yang selalu kami hormati para narasumber Bu Gubernur Jawa Timur Bu Kofipah dan juga secara virtual ada Bapak Gubernur Kalimantan Utara kemudian sahabat-sahabat saya balik kota Solo Mas Bobi Bupati Minasa Utara Mas John Ganda oh Solo ya mohon maaf ya Medan tetanggaan sama saya jadi keperucut serta Rektor Usul yang selalu saya hormati dan tentu saja adik-adik Kepraja IPDN yang selalu saya cintai dan saya banggakan pertama saya ucapkan terima kasih Pak Rektor atas kesempatannya untuk sharing pada kawan-kawan adik-adik Kepraja saya untuk terkait bagaimana mengelola COVID-19 yang ada di wilayah Kota Semarang ini kedatangan saya yang kedua di IPDN tahun 2011 saya sempat ke sini dan waktu itu diberi pin anggota kehormatan IPDN jadi insyaallah meskipun bukan lulusan IPDN cinta saya 100% untuk IPDN dan saya cerita dulu tidak hanya di Semarang saya rasa di Indonesia lulusan-lulusan IPDN ini benar-benar mewarnai birokrasi yang ada di negara kita ini kalau saya cerita di Semarang posisi lulusan IPDN ini mulai dari staff Eselon 4, 3, 2 bahkan sekda pernah ada dari lulusan IPDN jadi sangat luar biasa intelektualnya kedisiplinannya loyalitasnya Anda beruntung hari ini bisa kuliah di IPDN sebagai implementasi daripada keberuntungan dan rasa syukur saya berharap Anda tegun belajar Anda kemudian cepat menyelesaikan kuliah ini dan insyaallah segera bisa bekerja di tempat birokrasi yang Anda tuju nah pada kesempatan baik ini saya akan bercerita sharing tentang konsep penanganan pandemi COVID dengan model bergerak bersama kenapa bergerak bersama nanti saya akan cerita lebih detil tapi dulu pemimpin-pemimpin bangsa kita para pendiri bangsa ini pernah melahirkan sebuah warisan luhur yang namanya gotong royong nah bergerak bersama ini kurang lebih seperti apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa kita ini sebagai perkenalan Semarang Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah kami mempunyai luas 372,3 km persegi penduduk kita 1,7 juta kalau malam hari kalau siang hari bisa sampai 2,5 juta karena hinterland kita ini kalau pada saat jam kerja mereka cukup banyak yang datang ke Semarang nah sebarannya ada di 16 kecamatan di 177 kelurahan pada saat kami mulai memimpin sebagai PLT wali kota tahun 2012 maka kemudian sama seperti kepala daerah yang lain kita memimpikan punya APBD yang besar supaya kemudian kita bisa masih membangun wilayah seperti yang ada di kota Semarang maka poin pertama kami bagaimana kami melakukan peningkatan PAD maupun APBD di kota Semarang di tahun 2010 dari 1,8 triliun terus mencapai puncaknya di tahun 2019 naik 300 persen menjadi 5,1 triliun tapi itu pun belum seberapa dibandingkan APBD-APBD yang ada di kota besar yang ada di Republik ini misalnya tidak usah ngomong tentang Jakarta Jakarta sudah mencapai 70 triliun di ibu kotanya Bukoviva Surabaya itu APBD-nya 9,4 triliun kita hanya separohnya dengan Medan punya Mas Bobi kita kalah Medan itu 6,1 triliun dengan Bandung kalah Kabupaten Bandung pun Semarang kalah maka perlu dilakukan terobosan-terobosan supaya kemudian kota ini tetap bisa membangun lebih masif terobosan pertama misalnya APBD-nya gimana caranya lebih banyak belanja langsung daripada belanja tidak langsung kenapa begitu Pak Endi iya karena belanja langsung itu langsung menyentuh masyarakat belanja tidak langsung lebih banyak dipakai untuk pengolahan ASN atau birokrasi yang ada maka kami memulai di tahun 2013 setelah menjadi PLT wali kota belanja langsung mencapai 51, sekian persen dan puncaknya ada di tahun 2018-2019 sudah di atas 65 persen tapi itu tentu saja masih tetap kalah kurang cepat maka kemudian hasil daripada koordinasi dengan stakeholder for kompinda para akademisi kita menemukan konsep yang namanya bergerak bersama apa itu bergerak bersama ada pemerintah ada kemudian pengusaha dengan CSR dan investasinya ada penduduk dengan segala ketokohannya tokoh akademisi tokoh masyarakat tokoh agama termasuk kemudian yang paling penting adalah teman-teman pewarta atau teman-teman media jadi ibarat mobil balap keempat P ini adalah rodanya kalau rodanya tidak gembos maka mobil ini akan mampu melaju kencang tapi kalau ada salah satu yang gembos yang tidak kita maintenance dengan baik maka mobil ini tidak akan mampu berlari dengan kencang terhadap penanganan covid ini juga begitu pada saat kemudian Pak Presiden mengumumkan sekitar tanggal 5 Maret 2020 ada penderita covid di Indonesia kita kemudian mulai ketandapan bahasa Jawanya kita kemudian harus berpikir apa yang harus dilakukan untuk warga kita ini belajar tidak ada guru di dalam di sebuah dunia manapun yang bisa menangani covid-19 termasuk kami waktu itu nah kami melihat sisi paling seriusnya adalah di wilayah medis ada virus kalau tidak diubati dengan cepat tidak ditangani dengan cepat tidak kemudian dijaga jarak virus itu akan berkembang bahkan akan mengakibatkan meninggal dunia tapi di luar medis ini juga penting katakanlah hari ini seseorang dia kemudian menerapkan hal-hal yang sifatnya medis dia tidak bisa bekerja keluar dia kemudian tidak bisa memperoleh pekerjaan karena keterbatasan di sektor covid ini yang kemudian keluarganya tidak punya uang selama berminggu berbulan maka bisa dipastikan keluarganya juga kelaparan bahkan akhirnya bisa juga meninggal dunia maka dari awal bulan April sampai dengan sekarang Semarang tidak pernah menerapkan yang namanya lockdown ataupun PSBB kami mengeluarkan perwal di awal April namanya PKM pembatasan kegiatan masyarakat artinya refocusing anggaran semuanya untuk sisi medis tapi kemudian kami juga berharap ekonomi ini meskipun tertatih-tatih tetap bisa berjalan dengan pembatasan kegiatan masyarakat boleh buka asal warungnya 50% dari kapasitas boleh buka asal restorannya tutup jam 9 malam berantem kita naikkan tutup jam 10 malam berantem lagi Satpol kita naikkan jam 11 malam dan akhirnya tidak terlalu banyak berantem antara Satpol dengan kawan-kawan nah kita batasi sampai jam 11 malam kemudian kita bentuk namanya TNI Polri teman-teman di kelurahan sifatnya tim di tingkat kelurahan tim di kecamatan itu juga TNI Polri dan teman-teman kecamatan di tingkat kota ada pemerintah kota dan forkom pindah tugasnya mengingatkan masyarakat tugasnya sweeping terhadap pembatasan kegiatan masyarakat itu terus kita lakukan dan Alhamdulillah kami kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang dirasa bisa meringankan masyarakat apa saja itu pertama EDM-nya kita diskonkan sampai dengan 20% PKL-nya kita gratiskan retribusinya para pedagang pasar bayarnya 50% kemudian ada juga beberapa kawan di perhotelan pajaknya dari mulai bulan Maret, April, Mei boleh tidak dibayar tapi menjadi tunggaan harus disesekan di akhir tahun setelah itu di bulan Juli, Agustus sampai Desember pembayaran pajak untuk teman-teman hotel kita diskon sampai 20% belum lagi juga PBB-nya juga seperti itu ini sifatnya lebih pada bagaimana kemudian teman-teman swasta tetap mampu menyelesaikan kewajiban karena bagaimanapun pemerintah daerah seperti Kota Semarang butuh pemasukan kita kemudian kasih insentif-insentif kemudian masuk pendapatan dan kami bisa mengolah anggaran ini seperti sedia kalah selain itu kawan-kawan sekalian raja-peraja yang selalu saya cintai dan saya banggakan adalah bagaimana kita kemudian menggerakan CSR donatur dari teman-teman ASN boleh dari perusahaan-perusahaan yang masih eksis boleh dari pengusaha-pengusaha juga boleh namanya kemudian CSR ini kita belikan yang namanya sembako makanan dan seterusnya yang setiap hari kita kemudian kirim kepada korban-korban daripada COVID yang kemudian dia harus diberhentikan dari pekerjaannya kemudian dia harus kehilangan pekerjaannya itu kemudian bisa dibantu oleh teman-teman pemerintah kota Semarang dan kawan-kawan dari pengusaha nah ini kita libatkan UMKM UMKM-nya kita data kemudian yang jualan boga jualan makanan itu siapa saja kita beli setiap hari sehingga ekonominya tetap tumbuh meskipun tertatih-tatih kami juga membentuk yang namanya lumbung kelurahan jadi yang namanya lurah wajib kemudian turun ke bawah memantau jangan sampai ada warga di sekitar situ yang tidak bisa makan nah sebaliknya yang punya kelebihan di kelurahan itu diminta untuk bisa memberikan infak dan sodakohnya ada yang memberikan bantuan beras bantuan supermi dan seterusnya yang itu setiap hari ditata diatur diberikan kepada warga yang memang membutuhkan melalui gerakan lumbung kelurahan ini sifatnya adalah menggerakan bergerak bersama atau gotong royong paling tidak setelah kami hitung sampai dengan April sampai dengan di bulan Desember 2020 kemarin ada 2,7 juta paket bantuan yang disalurkan kepada masyarakat kami sendiri APBD Pemkot setiap bulan menyalurkan 100 ribu sampai 130 ribu paket sembako kemudian bantuan dari provinsi ada bantuan dari pak presiden juga ada termasuk bantuan dari kementerian sosial kemajuan teknologi informasi juga harus kita pakai untuk bisa menjadi sebuah daya dukung bagaimana mengatasi COVID kami membuat sebuah portal yang ada di semarangkota.go.id kita kembangkan aplikasi namanya siaga corona di dalam siaga corona itu kemudian masyarakat bisa mencari tahu hari ini yang penderita COVID ada ada berapa posisinya di rumah sakit mana karantina di mana termasuk masyarakat bisa tahu bulan ini yang dapat bantuan sembako siapa saja masyarakat bisa cek nama saya ada di situ enggak kalau ternyata namanya belum dia bisa mendaftarkan kekelurahan kecamatan bisa didaftarkan di bulan berikutnya tapi sebaliknya kalau namanya sudah tercatat dia kemudian tidak menerima bantuan dia bisa komplain langsung ke kanal-kanal komunikasi yang kita buat seperti lapor handy ini misalnya formnya sistem informasi untuk bisa berikan akses bantuan pada masyarakat nah keterlibatan stakeholder juga sangat mendukung bagaimana mengatasi COVID-19 di Semarang kami bersama-sama polisi tentara yang tergabung di Forkombindah Kota Semarang membuat namanya kampung siaga COVID-19 kampung siaga candi hebat jadi dalam kampung siaga itu rata-rata itu satu RW sampai dua RW kemudian di situ orang mau bertamu harus lewat protokol kesehatan kemudian dibuat tanaman-tanaman hidroponik dibuat urban farming termasuk kemudian ada beternak lele ada kemudian ikan-ikan yang lain dikembangkan yang sifatnya dari masyarakat kampung tersebut untuk masyarakat kampung tersebut dan oleh masyarakat kampung dan Alhamdulillah mereka kemudian bisa mandiri bisa mengurangi mobilitas keluar daripada rumah mereka nah kami juga siapkan beberapa tempat karantina yang pertama rumah dinas wali kota Semarang kebetulan kami kenal baik sama wali kotanya jadi kita lobby rumah dinasnya kita pakai untuk tempat karantina kami juga pakai juga gedung diklat sebagai tempat isolasi kemudian ada juga asrama haji yang ada di kota Semarang kita sewa kita pakai untuk tempat karantina dan yang terakhir dibantu oleh Ibu Megawati sebuah tenda raksasa total kurang lebih ada 400 sekitar 400 tempat tidur yang bisa dipakai masyarakat dan hari ini Alhamdulillah hanya satu yang kita buka yaitu rumah dinas wali kota yang lainnya sudah tutup karena penderita covid di Semarang sudah semakin menurun nah di sektor kesehatan kami juga menyiapkan fasilitas untuk teman-teman tenaga medis selain intensif kita berikan kemudian juga kita buatkan produksi APD karena sempat kesulitan kita beli APD di mana beli masker di mana waktu itu kita kemudian melibatkan balai latihan kerja anak-anak yang ada di BLK kita minta untuk membuat mereka APD dan hasilnya kita beli kita serahkan pada teman-teman nages yang ada di kota Semarang termasuk bantuan-bantuan dari swasta untuk APD masker dan lain-lainnya ini bagian daripada konsep bergerak bersama mereka merasa bahwa COVID-19 ini adalah musuh bersama dan cara mengatasinya harus dengan bergerak bersama nah yang terakhir upayanya adalah percepatan vaksinasi sampai sekarang sudah ada 295.993 warga kota Semarang yang sudah masuk daftar vaksinasi masih cukup jauh karena jumlah penduduk Semarang 1,7 juta maka solusi yang paling tepat hari ini adalah protokol kesehatan kemana-mana kita harus pakai masker sering mencuci tangan menjaga jarak kalau perlu mengurangi mobilitas kegiatan kita nah dari semua yang saya ceritakan ini ada sebuah tantangan baru yang sedang kami hadapi di sisi pemerintah kota Semarang apa itu wilayah aktivitas ekonomi sosial dan budaya kami punya sebuah ilustrasi bahwa pertumbuhan ekonomi di kota Semarang mestinya sampai dengan tahun 2019 sedang asik-asiknya untuk membangun dari mulai 4, sekian persen 5,89 yang terakhir 6,81 angka pertumbuhan ekonomi Semarang dan di tahun 2020 kita terjun bebas pertumbuhan kita minus 1,61 maka ini menjadi sebuah PR di tahun 2021 bagaimana dengan sebuah sikap optimis kita kita kembangkan potensi-potensi yang ada di kota Semarang ini untuk pertumbuhan ekonominya naik dan bangkit kembali ini juga berdampak juga ke APBD kota Semarang yang kemarin di tahun 2019 sempat mencapai 5,1 triliun di tahun 2020 kita kehilangan 800 miliar karena PAD-nya turun drastis bantuan dari provinsi juga dipotong termasuk dari bantuan pusat juga dipotong hal hasil di tahun 2021 kita pasang sikap optimis dengan APBD 4,8 triliun lalu apa yang harus kita lakukan kami ini punya visi kota perdagangan dan jasa yang hebat untuk menuju masyarakat yang lebih baik dan sejahtera nah visi kami ini sebagai kota perdagangan dan jasa fokus di sektor parisata kenapa kita fokus pada sektor parisata kami melihat sektor parisata ini kuenya jadi lebih merata kalau di sisi kota industri maka yang semakin makmur sejahtera adalah pemilik capital atau pemilik industri yang kerja di industri ya sama dapat UMK yang beberapa yang beruntuk kemudian dia bisa naik karir tapi kalau di parisata orang yang punya duit dia bisa bikin bikin hotel berbintang bintang 5, 4, 3 atau dia bisa bikin restoran yang keren yang tidak punya uang dia bisa bikin kos-kosan dia bisa bikin warung tegal bisa bikin warung pecel yang semuanya itu pasti ada di dalam sebuah wilayah pembangunan sektor parisata yang paling penting industri parisata menjanjikan anti krisis itu ulasan banyak pengamat kita pilih seperti itu tapi begitu COVID saat badai ini ada virus corona ternyata parisata luluh lantak orang gak mau keluar orang gak mau datang ke tempat-tempat yang meskipun indah seperti Pulau Bali apalagi Semarang nah ini kita kemudian harus meridesain lagi sektor parisata di kota Semarang misalnya kita mulai mengajak undip kemarin di tahun 2020 kerjasama mengembangkan robot robot itu kita taruh di tempat rumah sakit milik pemerintah kota Semarang tugasnya melayani pasien karena si robot ini kan gak takut COVID kemudian juga kita pakai robot juga di sektor parisata untuk bisa melayani wisatawan-wisatawan yang ada di tiketing ini sudah kita pakai nah desain-desain seperti itu kita coba kembangkan mudah-mudahan ini bagian alternatif daripada meridesain daripada parisatanya di kota Semarang termasuk kami kemarin dibantu APBN Pak Rektor menyalurkan dana hibah untuk teman-teman di sektor parisata yang masih tetap eksis hotel, restoran tempat-tempat hiburan yang lainnya yang mereka patuh pada pajak mereka taat asas pada akhir 2020 kemarin kita salurkan dana hibah ada yang dapat 50 juta 100 juta yang tertinggi adalah hotel yang mendapatkan sekitar 400 sekian juta kami kemudian menginisiasi juga kegiatan ekonomi di tiap kecamatan namanya Festival Pasar Sehat UMKM jadi mendorong ekonomi di lokal orang-orang yang sudah di UMKM Alhamdulillah yang kemarin harus berhenti dari pekerjaan dia bisa masuk sektor UMKM tapi pasti harus disiapkan difasilitasi oleh pemerintah berupa tempat-tempat ataupun event-event yang kemudian mereka bisa menjual produknya nah yang tidak kalah penting kami adalah mengkontrol APBD yang ada di tahun 2021 ini setiap minggu kita lakukan rakor rapat koordinasi dengan OPD hanya untuk menanyakan perkembangan pembangunan-pembangunan yang dibiayai oleh APBD supaya kemudian pembangunan itu berjalan menyerap tenaga kerja materialnya terbeli ada perputaran ekonomi di Kota Semarang dan insya Allah ekonomi jadi tumbuh lebih baik di saat pandemi ini sudah mulai turun saya rasa itu yang bisa kami sampaikan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Rektor dan kawan-kawan adik-adik peraja saya IPDN yang selalu saya cintai saran dan masukan saya saya bisa kasih masukan karena saya umurnya lebih tua saya menang lahir duluan bukan karena saya lebih pinter dari adik-adik peraja kami pernah seusia panjengan kami waktu itu juga ada di dalam sebuah dinamika kehidupan remaja tapi mari kemudian adik-adik ini lakukan investasi nama dengan baik apa itu investasi nama dengan baik raih prestasi sesering dan sebanyak mungkin kalau mau nilainya bagus kalau mau olahraganya bagus kalau mau jaringannya bagus jangan sampai Anda merusak nama Anda karena kalau nama itu rusak akan susah orang percaya pada Anda jadi selamat bekerja selamat belajar mudah-mudahan Anda nanti akan jadi bagian daripada pemimpin-pemimpin bangsa ini terima kasih terima kasih wali kota Semarang Bapak Haji Hendra Priyadi saya pikir tadi penutupnya terima kasih salam 2021 sarangi bukan ya ini sebenarnya bukan salam sarangi karena kita kan optimisme di 2021 kita biasanya kalau di pengusaha itu salam cuan jadi kita berpikir optimis untuk bisa menghasilkan produktivitas agar paling tidak perekonomian yang sekarang ini makin terpuruk itu jadi lebih baik lagi baik Bapak Ibu ini adalah kesempatan tanya jawab saya masih punya waktu 20 menit sudah disediakan link di sebelah kiri dan kanan termasuk juga di belakang silahkan yang mau bertanya dan bagi Bapak Ibu yang bergabung melalui link Zoom silahkan raise hand nanti kami akan pilih untuk bisa bertanya kepada dua narasumber saya yang ada di sini nah sebelumnya saya mau pantun lagi jalan-jalan ke Singapura beli rambutan serta semangka jangan malu untuk bertanya sebelum kita menutup acara silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya dari floor bisa langsung merespon apa yang tadi disampaikan oleh kedua narasumber saya tapi memang yang disampaikan menarik dan sangat gamblang sih sangat jelas detailnya bagaimana kemudian mengupayakan agar ini jam-jam kronis memang kalau puasa jam-jam segini jam-jam kronis silahkan Bapak Ibu yang ada di sini yang mungkin mau bertanya kepada narasumber saya atau mungkin sudah ada yang raise hand dari ratusan orang yang bergabung melalui Zoom nah saya harus cek apakah sudah ada yang bergabung cuma ini saya mau tanya kepada Budhe dan juga Mas Henrar untuk meyakinkan masyarakat paling tidak mau bergerak bersama ini kan bukan perkara mudah ya tadi aja nego jam buka aja sampai gontok-gontokan saya gak tahu berapa banyak korban yang akhirnya jadi istilahnya luapan kemarahan para pedagang yang omsetnya terus turun tapi terus dibatasi termasuk juga Budhe yang kalau kita lihat fotonya di media orang Randwewedi nyawanya ada sembilan kalau kita lihat beberapa kali itu kan ke pasar santai aja gak pakai masker kan bikin kesel ya padahal pemerintah sudah berupaya nah ini saya mau tanya dulu deh sambil menunggu yang mau bertanya upaya apa sih yang bisa dilakukan untuk bisa membuat mereka ini mau ikut gak semua leader bisa lakukan ini dan kita butuh paling tidak insight dari Bapak Ibu Monggo Budhe dulu Monggo saya merasakan kali itu kami semua kita selalu mengkomunikasikan seperti yang saya sampaikan Pak Pangdam Pak Kapolda ini selalu 3 in 1 kami akhirnya kita minta di survei sebetulnya masyarakat ini seberapa jauh pemahaman tentang cara penyebaran COVID kira-kira 84% mereka tahu bagaimana cara COVID menyebar termasuk berkerumun termasuk mereka tidak menggunakan masker tapi pada pertanyaan berikutnya adalah jikalau mereka harus melakukan disiplin protokol kesehatan kemudian mereka juga harus masuk pada sektor ekonomi mana yang lebih mereka pilih sebetulnya ini bukan sesuatu yang harus dipilih pakai prokes atau sektor ekonomi tetapi bahwa sama-sama ini kita akan melakukan awal-awal itu kan kalau penyelan PKM kita masih PSDB waktu itu jadi pada dasarnya lebih banyak diantara mereka yang tahu cara penyebarannya covid tetapi lebih mengedepankan tetap pada pemenuhan kebutuhan ekonomi jadi itu akhirnya kemudian kita coba eksersis-eksersis bagaimana pasar ganjil-genap ganjil-genap jadi dikasih nomor semua setelah itu hari ini yang jualan ganjil saja besok yang jualan genap saja ini juga perombakannya tidak satu dua kali gitu sudah kalau begitu dikasih lagi apa tempat yang eksersis-nya itu di lapangan makodam lapangan makodam itu dikasih jarak jarak seperti itu juga ternyata tidak sederhana memindahkan dari pasar tradisional ke pasar yang lebih memungkinkan mereka berjualan tetapi aman jadi memang itu harus trial sampai kemudian ada kesepahaman nah itulah setelah ada korban setelah ada korban kemudian mereka iya ya kita harus selamat orang di lingkuan kita harus selamat dan seterusnya tapi bahwa proses sosialisasi itu tidak boleh pernah lelah iya inilah ujian leader yang sesungguhnya karena sekali lagi seperti yang disampaikan oleh mas wali kota Semarang tadi leader itu by process makanya nama itu harus dijaga begitu ya mas ya kalau dari Semarang sendiri gimana kemudian mengupayakan supaya visionnya ini pas komunikasinya juga nyampe jadi kalau di ilmu manajemen kan ada namanya POAK itu adik-adik peraja mestinya juga diajari planning organization educating dan control jadi kalau sudah ambil kebijakan maka kemudian kontrol ini penting turun ke bawah ke masyarakat jangan ngambil kebijakan ternyata meresahkan masyarakat karena kita tidak turun ke sana nah kemudian setelah itu kita serap aspirasi misalnya ngomong ini kita tutup ya jam-jam operasional usaha jam 9 yang pertama tapi karena kita turun ke bawah mereka pada mengatakan jangan Pak Endi jangan Pak kita ini baru buka jam 6 kita baru buka jam 5 jam 9 suruh tutup oke jam 10 setuju setuju jam 10 nya masih berantem kita dengarkan lagi oke jam 11 ya maksimal sudah mulai reda maka setelah ini jadi sebuah kesepakatan dari serap aspirasi kita harus tegas pelanggaran terhadap jam lebih dari jam 11 aktivitas misalnya apa cafe bubarkan misalnya itu PKL langsung ditutup atau misalnya itu pelanggaran terhadap kegiatan usaha yang lain kalau perlu disegel dan seterusnya jadi sigap tegas itu akan memperlihatkan pada masyarakat bahwa kita ini serius serius menangani covid-19 ini barang yang gak kelihatan tapi menakutkan yang kalau kita ambil hikmahnya sebenarnya kita jadi lebih dekat sama lebih beriman dan bertakwa karena takut ketularan terus doa terus gitu jadi ada hikmahnya kemudian dari mengurangi sikap sombong yang tadinya sombong karena merasa peraja IPDN sekarang gak sombong karena takut sama makhluk yang sangat kecil yang namanya virus corona dan hikmah-hikmah yang lain maka kalau pendekatan saya itu ada kontrol serap aspirasi kemudian harus tegas jadi kembali ke keluarga harta yang paling berharga itu intinya adalah keluarga kira-kira begitu ya baik Bapak Ibu silahkan yang mau bertanya konon kabarnya saya dengar Bu Kofipa punya hadiah untuk diberikan kepada penanya ini saya barusan dikasih tahu dan bagi Anda yang di zoom silahkan saja langsung raise hand nanti akan dibuka untuk bisa berkomunikasi langsung dengan kedua narasumber saya yang ada di sini silahkan Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya dari peraja mungkin supaya bisa tertular apa yang keberhasilan keberhasilan dari dua narasumber saya yang ada di depan di zoom ada yang mau nanya oke boleh mana orangnya ada yang mau bertanya sudah ada yang raise hand oh itu ada yang raise hand boleh itu yang pakai baju merah karena sendirian mungkin boleh dibuka boleh dibuka mau izin mana oh peraja dulu oke supaya hadiahnya cash and carry lumayan buat hadiah berbuka puasa ya silahkan dari mana yang di sini dulu baru nanti saya ke zoom assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin izin pimpinan izin atasan izin memperkenalkan diri nama peraja utama wanita Nurjihan Maleteng asal pendaftaran Sulawesi Utara izin bertanya izin bu pemikiran saya pertama mengenai pemulihan ekonomi adalah UMKM dari masyarakat dimana UMKM ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi dari masyarakat sebagai generasi muda yang hidup di daerah digital yang kemudian akrab dengan aktivitas hiburan saya ingin bertanya mengenai industri kreatif sebagai UMKM yang erat hubungannya dengan dunia hiburan pertanyaannya apakah ada opsi yang sudah diberikan pemerintah kemudian yang sudah diterapkan untuk mendukung pelaku-pelaku industri kreatif pada masa pandemi covid-19 ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak Nur Bu, Pak, izin kita tampung dulu ya supaya sekalian yang dari Zoom boleh dibuka sekalian buka masih belum nah silahkan saya monggo Pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua perkenalkan saya Jomi Pabisa dosen IPDN kampus Sulawesi Utara sangat senang sekali mendengar pemaparan dari Ibu Gubernur dan Bapak Wali Kota tapi mohon izin sebelumnya Pak Rektor saya sangat terbuai dengan beberapa keberhasilan-keberhasilan yang dalam pemikiran saya kalau ini juga dilakukan di berbagai daerah tentu akan sangat berdampak positif buat percepatan penurunan masyarakat yang terpapar COVID-19 hanya saja saya mulai berpikir mungkinkah masih ada sandungan-sandungan kecil di hati Bapak Wali Kota terkait dengan keberhasilan ini sandungan-sandungan kecil itulah yang kemudian saya coba angkat sebagai pertanyaan sekiranya masih ada sandungan-sandungan yang Bapak Wali Kota anggap ini belum belum tercapai sesuai harapan kira-kira celah manakah yang kami para dosen dan para peraja bisa masuk memberikan kontribusi terhadap keberhasilan strategi yang Bapak Wali Kota lakukan adakah titipan pesan apa yang kami bisa buat dari IPDN terkait dengan sandungan-sandungan kecil tersebut terima kasih semoga kita dipertahui semua terima kasih Pak Johnny jadi ditanya apakah ada yang masih mengganjal sandungan-sandungan walaupun sudah berhasil pastikan ada pekerjaan rumah yang belum tuntas dalam upaya penanganan COVID ini dan pemulihan ekonomi dan kira-kira IPDN apa yang bisa dilakukan satu lagi boleh oke biar balance maun isin pimpinan maun isin senior maun isin memberkalkan diri nama Valentino Maindra Ucaksono asal pendaftaran Jawa Timur maun isin bertanya terkait dengan perkembangan zaman yang kian waktu pasti mengalami perubahan seperti salah satunya adalah pandemi COVID-19 ini membuat beberapa perubahan-perubahan yang menjadi permasalahan di dalam pemerintahan lalu pertanyaan saya bagaimana cara menjaga stabilitas dan konsistensi agar perekonomian di daerah selalu stabil dan konsisten dalam menghadapi berbagai perubahan-perubahan tersebut seperti yang nantinya ada perubahan-perubahan yang mungkin akan menjadi permasalahan-permasalahan di masa yang akan datang sekian terima kasih terima kasih pertanyaannya sih sederhana tapi ini susah karena di masa pandemi bisa jadi yang kemarin wajib pajak sekarang gak bayar pajak karena mobilnya udah dijual silahkan Bapak Ibu merespon Bu Gubernur dulu Monggo yang pertama dari dosen IPDN Sulawesi Utara terkait sandungan kalau bahasa saya adalah tantangan atau hambatan saya rasa itulah kehidupan kata orang bijak akan muncul pelaut yang hebat kalau dia sudah mampu melewati ombak-ombak yang luar biasa jadi kalau lautnya landai aja ya dia cuma pelaut biasa tapi kalau lautnya bergelombang tapi dia mampu menjalan kapal itu dengan baik itu namanya pelaut yang hebat nah artinya kita ini ade-ade jangan pernah kemudian hanya ada di zona nyaman saja bahwa pemikiran-pemikiran yang hari ini yang sering disampaikan pemimpin-pemimpin kita termasuk Pak Presiden supaya kemudian inovatif kreatif bahkan out of the box itu bisa diimplementasikan di dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari saya sering menyampaikan pada teman-teman birokrasi sudah gak musim lagi kita masuk jam 7 kemudian pulang jam 3 yang hari ini yang harus dilakukan ikutin aturan masuk jam 7 tapi kemudian selesaikan pekerjaan Anda kalau kemudian sebelum jam 3 sudah selesai cari pekerjaan lain pasti akan ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan nah terkait dengan tantangan hambatan kita ini pernah survei di dalam konteks pil wakot kemarin ketemulah sebuah hasil survei yang luar biasa ini Bu Gubernur mohon maaf barangkali saya keliru kalau orang berbuat baik maka orang terdekatnya akan menceritakan kepada 7 orang kawannya kalau orang berbuat tidak baik maka lingkungan terdekatnya akan menceritakan kepada 12 kawan di lingkungannya jadi pilihannya ya berbuatlah baik orang berbuat baik sama berbuat tidak baik tonnya itu lebih tinggi berbuat tidak baik jadi berbuat baik saja jadi kalau ada di sekitar kita namanya orang lagi membuli dan lain-lain ya gak perlu ditanggapin yang penting kita lakukan pilihan terbaik berbuat terbaik untuk Nusa dan bangsa kita ini misalnya ini dari Pak dosen yang istiqomah lalu yang tadi saya juga bisa jawab adalah apa yang dilakukan pemerintah untuk bisa mendukung pelaku-pelaku industri kreatif dari Praja Sulawesi Utara kalau adik Praja ini suka mengikuti Instagram saya di ad Hendra Priyadi maka akan ketemu sekitar 3 minggu atau sebulan yang lalu kami pernah kemudian melaunching 5 film 5 film yang dibuat oleh anak-anak muda Kota Semarang mereka kemudian kita beri fasilitas selain untuk pembiayaan dengan budget yang terbatas kalau tidak salah 5 film itu budget kita hanya 250 juta kemudian kita fasilitasi pembukanya di tempat di bioskop-bioskop yang ada di Kota Semarang jadi akhirnya bioskopnya ada penontonnya mereka kemudian juga bisa memproduksi usaha apa ya film-film sesuai dengan bidangnya atau bahkan beberapa waktu sebelumnya kita kumpulkan ada 40 atau 50 pelaku seni mereka kita minta untuk membuat lagu terkait Kota Semarang kemudian muncullah album kompilasi yang ini kita bisa diperjual belikan di masyarakat jadi saya rasa perhatian kita kepada pelaku ekonomi kreatif juga sama seperti perhatian kita pada ekonomi yang lain itu dua jawaban kalau tadi yang terakhir kayaknya kepada langsung Bu Gubernur kami persilahkan yang ketiga Valentino itu kayaknya lahirnya bulan Februari tanggal 14 pas Valentin terima kasih saya bawa powerbank izin Pak Rektor ini sebetulnya jadi melawan covid jadi di belakangnya bagaimana kita semua disiplin protokol kesehatan ini akan saya serahkan untuk dua adik saya peraja Valentino dan Nur Jihan silahkan nanti kalau untuk Pak Johnny waduh saya titip Pak Wali Kota boleh ke depan boleh ke depan Valentino dan Nur peraja yang tadi bertanya Mbak Nur ya Monggo langsung aja ini jati melawan covid lalu bagaimana kita tetap menjaga disiplin protokol kesehatan Barokah Romadhon dapet powerbank dari Bukovimah senyum 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 terus Mas Yoh gak kelihatan terima kasih teman-teman sukses ya dan lulus pesan terakhirnya dan lulus Monggo Bukovipa di sana Pak Wali di Singasari Malam sekarang produk-produk animasinya luar biasa dan salah satu mungkin yang kita relatif mengenal ada Bayu Skak dia juga membuat konten-konten video yang luar biasa film-film yang bisa memberikan penguatan struktur kultur bahkan karakter yang juga luar biasa saya sedang mengkomunikasikan dengan Pak Anko PMK siapa tahu bisa menjadi referensi untuk pendidikan mental pendidikan karakter jadi kalau ekotip tadi saya sampaikan salah satu janji kampanye saya dengan Pak Wali adalah kita saya paling tidak waktu itu sering sekali mengikuti trend gig ekonomi mereka-mereka yang bergerak di gig ekonomi rata-rata adalah pelaku ekonomi kreatif rata-rata adalah milenial maka kemudian kita menyiapkan milenial job center sekarang ini bersambung dengan program di Kemenkominfo Digital Talent Scholarship saya sudah minta kuota kepada Pak Menkominfo yang baru grand launching ada kurikulum digital dari kurikulum digital itu menurut saya akan menjadi panduan dari masifnya digitalisasi IT yang berkembang di Indonesia jadi mungkin kita siapkan lebih banyak lagi startup di Jawa Timur paling banyak di Malang startup di Surabaya nomor 2 kita ingin ada perluasan yang lebih masif nah ekotip ini akan sangat dekat dengan upaya kita meningkatkan sektor wisata wisata Jawa Timur ini luar biasa Tuhan itu hanya menciptakan dua tempat dengan oksigen terbaik dunia yang satu di Jordan yang satu di Jawa Timur oksigen terbaik dunia ini ada di Pulau Gini yang di Sumeneb dan Tuhan hanya menciptakan dua saja Blue Fire dan itu satu ada di Iceland satu lagi ada di Jawa Timur di Banyuwangi artinya kekuatan-kekuatan yang luar biasa yang harus diseiringkan dengan ekonomi kreatif terutama dari pelaku-pelaku wisata dan seterusnya nah berikutnya kaitan dengan upaya untuk meningkatkan sektor usaha di saat pandemi dan pasal pandemi saya sebetulnya tadi menyiapkan video kecil tapi khawatir lakunya panjang saya ingin mengutip Jack Ma Jack Ma adalah co-foundernya Alibaba Jack Ma bilang tahun 2030 kira-kira 80% ekonomi dunia itu akan masuk pada area UMKM jadi UMKM itu betapa menguasai ekonomi dunia di tahun 2030 Jack Ma bilang tahun 2030 pelaku UMKM sudah harus menggunakan online 2030 pelaku UMKM harus tergabung dalam e-commerce dengan begitu maka ekonomi kreatif dan digitalisasi sistem ini akan menjadi dua saudara yang saling meningkat yang satu dengan yang lain oleh karena itu hari ini memang setuju tidak setuju kita sudah harus menyiapkan kurikulum-kurikulum jadi dinas perindahan itu punya sangat banyak kurikulum yang bisa didownload oleh pelaku UMKM pemula lalu ada pelaku UMKM yang sudah medium ada yang advance jadi ada dahan, ada bahan itu semua adalah dashboard yang bisa mengajarkan kurikulum bagi pelaku-pelaku usaha yang berbasis online karena trennya memang kita harus menyiapkan pelaku usaha tanpa harus ada stratifikasi usia jadi mereka sudah harus mengenal digital sistem dalam pengembangan ekonomi mereka nah Pak Joni dari IPDN Sulawesi Sumatera Utara dari Sulawesi Utara baik Pak Joni apa yang dikhawatirkan hari ini kalau kami memang tadi yang saya sampaikan ayo digerakkan para lansia supaya mereka suka cita untuk mengikuti vaksinasi jadi hampir kalau lansia terpapar COVID mungkin bisa 50% mereka pulang oleh karena itu ini adalah PR kita bersama bagaimana mempersuasi para lansia mendaftarkan mereka bahkan mengantarkan mereka saya melihat di Surabaya sudah ada yang mereka pakai becak untuk bisa mengikuti vaksinasi itu berarti harus ada yang mengantarkan pola-pola seperti ini saya rasa tanggung jawab kita untuk bisa menjaga dan menyelamatkan orang-orang tua atau para lansia dan tentu adalah seluruh warga bangsa tentu banyak hal yang harus kita siapkan kalau kaitan dengan ekonomi pertumbuhan ekonomi nasional 4,3% itu dari konsumsi rumah tangga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 4,8% dari konsumsi rumah tangga jadi PR kita adalah bagaimana meningkatkan konsumsi rumah tangga karena penguatan konsumsi rumah tangga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun kami yang ada di Jawa Timur saya rasa itu Mbak Brigita, terima kasih baik kira-kira itu nanti kalau untuk Pak Joni Pak Joni saya wakilin menerima tapi kalau bisa saya bawa pulang loh bercanda Pak nanti dititipin nanti dititipin Bapak Ibu semuanya Bu Gubernur dan juga Mas Wali Kota ini tentu kita mau minta closing statement dari Bapak Ibu berdua dalam kaitan tema besar kita di sesi yang pertama ini adalah percepatan pemulihan ekonomi dan strategi penanganan COVID-19 dalam satu kalimat versi Pak Wali Kota saya juga pesan untuk adik-adik peraja be yourself and do the best itu saja be yourself and do the best terima kasih Ibu Gubernur dan juga Pak Wali Kota ini nanti kalau bicara tentang Millennial Trainer Bu disini ada Wakil Ketua Umum BBP HIPMI Bu yang juga Wali Kota Medan Bu nah bisa sinergi Bu supaya tadi yang Millennial Job Centernya makin kencang dengan HIPMI Job Center punya kita Bu nah langsung koneksi Pak masuk itu barang jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber saya Bapak Ibu sekalian bahwa bicara tentang pandemi ini belum selesai vaksin ini bukan merupakan ujung dari semuanya karena kita tahu India pun mengalami third wave yang jumlahnya justru makin parah jadi kita harus tetap jaga protokol kesehatan dan tentunya mesti tetap berpikiran positif serta bahagia itu adalah kunci supaya kita tetap sehat dan mudah-mudahan ibadah puasa Bapak Ibu semuanya dilancarkan, dimudahkan, dan diterima oleh Allah SWT amin saya tutup dengan pantun karena dibuka dengan pantun tutupnya juga pakai pantun tadi sudah googling soalnya rugi kalau nggak dibaca ada kemumu di dalam semak lari terbang mendengar babat terima kasih sudah menyimak semoga bisa bermanfaat terima kasih kepada moderator dan para anak-anak sumber selanjutnya kami persilahkan untuk kembali ke tempat selamat menikmati penyirahan piagam penghargaan sebagai narasumber kepada Gubernur Jawa Timur Ibu Mopipa Indah Parawasi dilanjutkan dengan penyirahan tanda penghargaan dari SK Kartika Pamung Raja Madi penyirahan piagam rencan penyirahan mi dan Kartika Pamuk, Raja Muda. Kepada Wali Kota Semarang, Bapak H. Hendral Dihadi SEMS. Dilanjutkan dengan penghargaan sebagai narasunan. Dan penyerahan piagam penghargaan kepada moderator, Brigita Manohara. Kami bersilakan untuk foto tersama. Selesai. Silakan kembali. Selamat menikmati. Selesai. 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan tentu Terima kasih telah menonton 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 Dan tentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berusaha menonton Dan tentu Dan tentu Dan tentu menonton Dan tentu menonton Dan tentu menonton Dan tentu Dan tentu menonton Dan tentu menonton Dan tentu menonton Dan tentu Kita harus menonton Dan tentu menonton Dan tentu menonton Dan tentu menonton Tiga tahun Dan tentu Dan tentu menonton Dan tentu menonton Dan tentu menonton Dan tentu Dan tentu Dan tentu menonton Dan tentu Dan tentu menonton Dan tentu menonton Selamat Dan tentu Dan tentu menonton Dan tentu menonton Dan tentu menonton Dan tentu menonton Dan tentu Dan tentu menonton 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 Dan tentu Dan tentu menonton 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 Dan tentu menonton